Sebanyak seribu anggota aneka komunitas bikers dari Jawa Tengah dan Jawa Barat berkumpul di Kota Tegal. Mereka berkumpul untuk ngabupurit sekaligus perti sosial, yakni membagikan nasib bungkus dan juga takjil kepada warga. Sebelum membagikan nasib bungkus dan takjil, para bikers dari aneka klub jenis sepeda motor dari berbagai daerah ini berada di halaman PPIP Kota Tegal sebagai titik kumpul. Setelah briefing, mereka kemudian keluar halaman komplek SPPIP dan menyusuri jalan-jalan protokol dengan dikawal anggota kepolisian dari Polres Tegal Kota. Dalam berkeliling menyusuri jalan protokol, tak lupa mereka juga masuk menyusuri jalan Ahmad Yani yang merupakan Tegal Walk City atau disebut sebagai Malioboronya Kota Tegal. Iring-iringan aneka jenis sepeda motor mulai dari motor gede seperti Harley Davidson serta jenis sepeda motor lainnya ini, kemudian berhenti di kawasan Alun-Alun, tepatnya di depan kantor Jabang BRI Kota Tegal. Seiring dengan waktu berbuka yang hampir tiba, sejumlah anggota bikers ini membagikan nasib bungkus dan takjil kepada warga masyarakat yang melintas. Ketua Penyelenggara Acara dengan Tajuk Seribu Baikers Seribu Takjil, Raffi Mintardi menyampaikan kegiatan bakti sosial membagi nasib bungkus serta takjil merupakan bantu kepedulian sesama warga. Kegiatan positif dari komunitas Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi saya menginisiatifkan mengumpul semua komunitas-komunitas di Jawa Barat dan Jawa Tengah itu all bikers untuk bergabung dan meramaikan hari seribu takjil, seribu bikers, terutama di Kota Tegal. Tujuan dari kegiatan ini yakni keinginan merubah mindset masyarakat yang selama ini memandang negatif para bikers yang hanya bisa ngebut di jalanan. Para bikers di sisi lain juga punya sikap humanistis yakni peduli terhadap sesama warga.